Pemirsa Komisi Pemilihan Umum Batanghari memperpanjang masa pendaftaran bagi calon bupati dan wakil bupati Batanghari. Seperti diketahui bahwa sebelumnya KPU Batanghari telah membuka pendaftaran untuk bakal calon bupati dan wakil bupati pada tanggal 27-29 Agustus lalu. Namun hingga akhir hari pendaftaran hanya ada satu pasangan yang mendaftar ke KPU Batanghari, yakni pasangan Muhammad Padil Arif dan Bahtiar. Oleh sebab itu, di tanggal 2 sampai dengan 4 September 2024, pihak KPU Batanghari melakukan perpanjangan masa pendaftaran. Informasi selengkapnya akan dilaporkan Rekan Seri Tuti Apriliani, wartawan Tribun Jabi. Rekan Seri Tuti, silakan laporan selengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih Rekan Yuskina dan juga Tribuner setelah saya termasukkan bahwa saat ini KPU Batanghari tengah melakukan perpanjangan masa pendaftaran untuk bakal calon bupati dan wakil bupati Batanghari. Hal tersebut dilakukan karena di tanggal 29-29 Agustus 2024 kemarin, di masa pendaftaran untuk bakal calon bupati dan wakil bupati Batanghari itu hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar, yakni pasangan petahana Muhammad Padil Arif dan juga Bahtiar. Oleh sebab itu, di tanggal 2 kemarin sampai dengan hari ini, tanggal 4 September 2024, KPU Batanghari memperpanjang masa pendaftaran. Dan untuk update sementara, di sore hari ini sampai dengan pukul 2 siang tadi, KPU Batanghari mengatakan bahwa belum ada calon pasangan baru yang akan mendaftar ke KPU Batanghari. Sementara itu dapat saya termaskan bahwa saat ini pasangan, pasal calon bupati Batanghari, yaitu pasangan dari Muhammad Padil Arif dan Bahtiar sendiri, sudah menerima sembilan bupati dengan parpol yang merupakan partai politik pengusung yang saat ini juga sudah terpilih di Parlemek. Sehingga jika nanti sampai dengan pukul 23.59 tidak ada bakal calon baru yang mendaftar ke KPU Batanghari, maka potensi untuk hanya adanya calon tunggal yang maju di pemilihan bupati dan wakil bupati Batanghari, berpotensi sekali terjadi. Karena untuk maju, itu bakal calon bupati dan wakil bupati Batanghari memerlukan 10% suara sah pada saat pemilihan umum legislatif di Februari lalu. Demikian ini sebenarnya. Terima kasih rekan Seri Tutia Perliani, wartawan Tribun Jambi atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali rekan. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih.